Katanya dalam pernikahan itu tidak bisa 50 banding 50 Selamat datang di videonya Eli Layli Banyak yang mengetahui namun tidak benar-benar memahaminya Karena kalau benar-benar faham dapat membantu kita menuju pernikahan yang sehat Misalnya saja ada saat di mana pasangan kita benar-benar bisa senggak nyambung itu Seperti pasca melahirkan, pasca di PHK, pindah kerja, dan lain seterusnya Di saat itu pasangan mungkin hanya berkontribusi 10% Dan kita yang perlu bekerja keras mengerjakan 90% Tetap berkomunikasi walau pasangan sering lupa atau blank Tahu saat memberi jeda, mengapresiasi pasangan walau dibalas ala kadarnya Jika di saat kritis itu kita kerap mengeluh, merengek, mengkritik berlebihan, menjatuhkan, meremehkan, mengungkit kelebihan kita pada pasangan Maka pasangan merasa tidak nyaman dan tidak didukung di saat kritisnya Dan ketika kita bergantian ada di saat kritis Pasangan yang sudah enggan mengasah empatinya pada kita Yang bergantian melakukan hal serupa pada kita Akhirnya Sama-sama enggan saling berusaha untuk satu sama lain Sama-sama merasa tidak nyaman di dalam pernikahan Seiring berjalannya waktu yang saling menyakiti satu sama lain Sehingga memang benar adanya Di dalam pernikahan Perlu kita saling memerangi ego masing-masing Bukan memerangi satu sama lain Perlu kita yang bukannya ingin selalu menang di dalam hubungan Karena keinginan itu malah akan membuat kita kalah total Karena pernikahan sejatinya bukan ajang kompetisi Namun perlu saling Agar sama-sama kuat dan bertumbuh Jika kita ingin selalu diakui benar bahwa kita berkorban Sehingga menjatuhkan pasangan Jika kita ingin selalu diakui benar bahwa kita berkorban Dan ingin menang pada setiap perdebatan Justru membuat pasangan tidak merasa nyaman Dan pada akhirnya Setiap pengorbanan kita di titik kritis pasangan Akan menjadi percuma dan menguap Dan pernikahan kita pun menjadi kosong-kosong Terima kasih telah menonton!